Halo Assalamualaikum guys Kembali ke Pasar Tasik Cideng Tapi saya coba review ini dari Jalan Raya Jatibaru Ini menjawab dari kakak adi-adi Yang minta direviewin Masuknya dari mana katanya Akses jalan masuk ke Cideng Kita berada di kolong ini Karena di atas ini adalah flyover Di atas ada jembatan gitu Nah ke arah sana itu Ke arah stasiun Yang lurus ke sana ke arah stasiun Tanah Abang Jadi ke Jalan Jatibaru 1 Pasar Jatibaru tadi ke arah sana Nah ini kita lihat Ini mobil-mobil yang arah ke sini Itu dari arah stasiun Menuju ke sini Ke arah Pasar Tasik Cideng Ke sini guys ya Oke Ke adi-adi ikutin Kita berada di kolong jembatan ini ya Di kolong jembatan Nah memang saya biasanya lewat ke sini Karena bis yang saya tumpangi Itu jurusan Cilengsi Tanah Abang Turunnya itu di situ Mereka tuh bis-bis yang trans Jakarta ya Cilengsi Tanah Abang Jati Asi Tanah Abang Ciawi Tanah Abang Terus mana lagi dah gitu Ngetemnya tuh di hotel Parmin Ya tadi persis ke arah yang ke sana Ke Jatibaru Pasar Jatibaru Ke arah stasiun Ya oke Ini kita udah nyebrang dua kali Nah ke arah sana guys ya Ke arah sana itu ke arah stasiun Tanah Abang Ya setelah nyebrang Nah kalian juga Kalau misalkan kalian dari arah stasiun Tanah Abang Nah kalian bisa dari samping sisi sini ya Nah sisi kanan ini ya Nah lurus ke sana itu Nah Nah itu kelihatan dari sini tuh flyover Persis di seberang flyover itu adalah stasiun Tanah Abang Kalian bisa jalan di samping jalan itu Trotoar yang ke arah sini Nah ini Bisa juga masuk dari sini untuk ke Pasar Kasik Cideng Ke arah sana Tapi karena memang jalannya itu one way ya Kalau di Jakarta itu satu arah satu arah Ya jadi belibet Kalau kalian bawa kendaraan Mungkin harus ngikutin satu arah satu arah ini Gak bisa melawan arah Gitu guys ya Oke saya selalu lewat sini ya Saya selalu lihat sini Dari sini udah kelihatan Tuh ya Pasar Tasik Cideng Di seberang sana Jadi di balik taman ini ya Di balik tanah kosong ini Itu Pasar Tasik Cideng Ke arah sana Mungkin kalau dihitung dari sini sekitar 50 meter kalau menurut saya udah sampai Ya karena di ujung jalan situ Nanti kita nyebrang lagi Ya kita nyebrang lagi Di situ jalan Cideng Timur Nah makanya disebut juga Pasar Tasik Cideng Timur Ya karena dulunya tuh Sebelum di sini Ya Pasar Tasik ini Sebelum di sini tuh Pasar Tasik tuh ada di dekat tadi Hotel Parmin Di Bongkaran Ya Pasar Tasik Ada juga di Blok F Ya ada juga yang khusus mau kena Pernah saya review Khusus kerudung juga Yaitu pedagang-pedagang Tasik gitu guys Yang pakai mobil Nah ini terbesar ya Untuk saat ini Pasar Tasik terbesar yang ada di Tanah Abang Yaitu Pasar Tasik Cideng Timur Ya ini ke sini Ini rute yang selalu Saya lewati ketika saya Datang ke sini Guys ya jadi Untuk kalian yang Belum tahu rute-rutenya Nah tadi ya untuk kalian Kalau misalkan kalian jalan Nah kalian langsung masuk ke sini Ya ikuti rute yang saya lewatin ini Nah di sini ya Lihat ya Jalannya tuh satu arah-satu arah guys Ya one way Jadi kalau kalian Bawa kendaraan Ya Saya saranin Kalian kalau mau bawa mobil Kalian parkir di itu tadi Di samping Hotel Parmin Itu ada parkiran Kalian bisa nyebrang ke sini Untuk belanja Itu salah satu parkiran yang bebas ya Mau berapa jam aja Karena dia ada Ini parkirnya Ada plank parkirnya Ya Nah ini toko-toko yang di bagian depan Nah untuk kalian yang mau parkir juga Di sini sebetulnya ada juga parkiran Di dalam Pasar Tasi Cideng ini Pernah saya review di konten saya sebelumnya Ya Ada parkiran di belakang Dan sebagian pedagang juga Yang tidak memiliki lapak seperti ini Yang memiliki lapak seperti ini Maksudnya Yang tidak jualan di mobil Ini mereka nih Markir mobil-mobilnya itu di belakang Biasanya guys Ya jadi Parkiran itu sebetulnya tidak khusus untuk pedagang Boleh juga untuk pengunjung Ya selagi tempatnya muat Cukup luas ya Selain pedagang-pedagang yang parkir di sana Yang jualannya pakai lapak kayak gini tuh ya Mereka tidak jualan di mobil Biasanya pedagang-pedagang dari Jakarta Ya mereka menyimpan mobilnya Memarkir mobilnya itu di belakang Ya di parkiran pasar Ya di parkiran pasar Tasikideng Tapi pengunjung juga bisa parkir di sana Selagi muat gitu ya Memang gak terlalu luas banget parkirannya Tapi cukup lumayan menampung banyak mobil Ya Dan infonya kalau pagi-pagi banget Mungkin bisa juga parkir di pinggir jalan Tapi hanya sampai jam Ya jam setengah tujuh atau jam tujuan gitu guys ya Kalau udah mulai apa jam kerja gitu Mungkin udah gak bisa diusir-usirin ya Udah diusir-usirin gak bisa parkir sembarangan Nah kita lihat disini ya Masuk gang utama Ini yang selalu saya bilang gang utama Ini masuknya tadi Dari arah tadi Ya ini gang Gang besar ya Gang besar Nah gang utama ini ya Gang mungkin yang pengunjung lewatin pasti Jika arahnya tadi dari arah Yang saya datang Ya karena memang ada juga Orang yang masuk dari arah belakang Ya dari arah pom bensin Yang menurut pelogan saya itu Dari gang tujuh ke kiri Ya gang tujuh ke kiri itu Arah bisa keluar bisa masuk dari arah situ Ya itu arah ke pom bensin Ya ini situasi dan kondisi Pasar Tasikideng guys ya Sudah kurang lebih dua mingguan lagi Mau lebaran ya Udah cukup ramai pengunjung Ya udah cukup padat Ini kita bisa lihat disini Pengunjung Pasar Tasikideng Dua mingguan Bukan jelang lebaran ya Dua mingguan jelang ramadhan Ya jelang puasa kurang lebih ya Kurang lebih jelang dua mingguan jelang ramadhan Ya karena padat banget gak bisa lewat Kita coba melipir ke gang ya Tuh kita lihat ya Ada mobil keluar Motor keluar tadi Mungkin selesai belanja Ya kita melipir ke gang Ini kita masuk ke gang 4 Gang 4 ke kanan Ya kalau dari arah depan ya Gang 4 ke kanan Banyak toko yang sudah pernah saya review Ada mersing sebelah kanan Nanti di ujungnya itu ada toko review Toko review yang sering banget saya review Ya yang setiap memproduksi gamis-gamis Ada gamis tanpa kerudung Ada gamis set syari ya Tuh kerudung syari Nah ini toko review Tuh ya next kita review lagi Toko review Artinya ada produk terbarunya Ya uninya minta direview kembali Nanti kita akan review kembali ya Toko review Ya untuk kalian yang Pecinta gamis-gamis syari Ya ikutin terus videonya Ya Oke Kita sudah balik lagi nih Ke gang utama Kita sudah balik lagi ke gang utama guys Ya Kita lihat disini ada Toko-toko yang sudah kosong Patung-patungnya Gak tau Tutup atau buka Tapi udah habis gitu Ya tapi ini kondisi masih pagi banget Sekitar jam setengah delapan Nah kita lihat disini Toko Abang Ade itu best seller Ya karena memang dia pajangannya juga banyak banget Tuh Puluhan ya Dan pastinya jelang lebaran kayak gini Tuh produk-produk Toko Abang Ade Brukat semua ya Brukat semua Tuh ya itu pelanggan-pelanggan Toko Abang Ade Nah diseberangnya nih ada Toko MN Nah ini guys ya Toko MN Sama ya Kita lihat model-model sekarang itu yang hits Masih Bahan Simmer Yoryu Ya Masih bahan Simmer Yoryu Karena memang dipredisi Simmer Yoryu itu bakal hits Jadi Trending gamis Trending fashion Lebaran tahun ini Tahun 2024 Ya kita lihat ke belakang Video ini khusus untuk review situasi ya Khusus review situasi Pasar Tasikideng Ya dua mingguan Sebelum Ramadhan Ya ini hari Senin Tanggal Berapa ya lupa saya 19 Ya tanggal 19 Februari Ya 2024 Guys ya Nih kita udah di ujung gang Di sini ada toko Aruki Tuh ya ini gang 6B Tuh toko Aruki juga Kayaknya lagi produksi banyak Ya ready stock Tuh ready stock guys ya Warnanya cantik-cantik tuh Produk Aruki Pas banget dipakai pada saat Acara-acara formal ya Mungkin termasuk acara lebaran Nih gamis Aruki Hajatan Itu udah mewah banget Keliatan ya Kalau pakai baju Aruki Karena bahan dasarnya satin kristal Mix sama tile Ya tile nya juga jadi Nambah mewah Satin kristal nya udah mewah Mengkilat ya Nah kita review nih toko Dea Toko Dea kita lihat disini Patung-patung udah pada Bugil semua guys ya Patungnya udah pada kosong semua ini Tuh ya Ini mungkin hari ini cukup ramai ya Cukup ramai pengunjung Kita lihat nih sekilas toko Dea ya Cukup ramai pengunjung Ya patung masih Belum dipakein atau Memang udah habis Ya habis stock Sampai ke patung-patung Dicopotin gitu Nah ini ada gamis Set hijab Kerudung untuk anak Toko Ezelvio Next saya akan coba review ya Toko Ezelvio kit Ya langsung kita Menuju ke gang 7 Ke kanan ini ya Kita review ya Kita review gang 7 Ke kanan Nih situasi dan kondisi Senin 19 Februari 2024 Ya nih Ke arah Gang 7 ke kanan Nah ini ya Toko-toko disini Banyak yang sudah saya review Ya toko Lafata juga Belum lama nih kita review Ya produknya mau kena Toko Lafata Beberapa minggu yang lalu Saya review Kita lihat disini ya Pengunjung cukup banyak Masuk di gang ini Karena memang gang 7 ini Salah satu gang yang cukup luas Ya selain gang 7 ini Pedagang-pedagang di gang lain itu Sempit-sempit Ya karena gang 7 ini Bisa masuk Ini mobil Ya yang menuju ke arah parkiran Dari arah sini Ya selain gang 7 Ada juga yang bisa Dimasukin mobil itu Di gang 5B Gang 5B bisa juga Masuk mobil Ke arah parkiran Ya salah satu gang terpanjang Yang juga Ini juga gang 7 Nanti tembus di Food court Atau tempat makan Ya di ujung gang ini Langsung ke kanannya Itu ada arah ke parkiran Ya Nah kayak gini guys ya Kalau kita lihat sekarang Sudah mulai banyak pengunjung Yang belanja Belanja ya Mungkin pedagang-pedagang daerah Udah mulai Pada datang ke pasar Tasi Cideng Ya untuk stok Lebaran Kayak gini Ya infonya sih Daripada pedagang Yang ada disini Katanya pedagang-pedagang Dari luar daerah Udah mulai Datang Ya untuk belanja Gitu guys Ya Oke terima kasih ya Untuk kalian yang sudah menonton Untuk kalian yang selalu setia Menonton video-video saya Terima kasih banyak Mudah-mudahan video ini bermanfaat Ya Untuk kakak yang berkomentar Juga semoga videonya menjawab Ya Sampai ketemu lagi Di video review selanjutnya ya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya ya